oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya guys kembali lagi di audio desa ya guys kali ini saya akan memberitahuan memberitahukan ya kepada teman-teman semua bila mana teman-teman mempunyai tp lcd ya tp lcd lalu di service ya ke tempat service dan kebetulan bekas dalemannya ini ini namanya ini lampu led backlit ya backlit bekas lcd ini nih tp lcd dan dalemannya seperti ini nih guys nih dan saya akan memberitahukan kepada teman-teman ini jangan dibuang dulu ya jadi ini bisa dimanfaatin guys dimanfaatinnya gimana guys aduh belepotnya guys ya nah dimanfaatinnya ini bahwa led ini bisa dinyalain pakai baterai ini guys masih nih si baterai bekas powerbank bekas laptop sama saja yang penting baterainya kayak begini nih guys yang ukurannya 3,7 pol guys nah cara menghidupan lampu led kayak begini itu gimana ada tutorialnya atau caranya ya guys ya jadi caranya kayak begini guys pertama-tama kita harus potong dulu ininya nih jadi jangan dinyalain semua guys cukup dengan satu biji bisa menyalakan lampu ini dikala mati lampu di rumah guys lumayanlah daripada beli lampu blor tapi menggunakan alat seadanya ataupun dari barang-barang bekas ya ini kan bekas diganti guys bentuknya seperti ini nih guys tuh oke kita langsung saja ya tutorialnya atau caranya gimana kita potong ini jadi diambil satu biji dan sudah ketahuan ya guys ketahuan min plusnya ya guys tuh nah ada tulisannya ini min dan yang ini plus jadi gampang guys dari titik ini tinggal dikasih T0 ini dikasih T0 oke kita potong dulu ya guys dan tidak lupa guys ini saya sudah sudah sediain saklarnya ya guys jadi caranya menyambunginnya gimana oke kita lanjut nah ini baterain seperti biasa guys yang sudah saya solder seperti video di sebelumnya ya guys menandai antara meskipun kabelnya sama ini bagian plus dan ini bagian min ya nah ini yang digurat kayak begini ini ditandai dengan plus pasti semua baterai kayak gitu guys dan yang rata kayak gini adalah min oke dan ini saklarnya guys nah kita sudah dipotong dan lednya ini kayak begini guys tuh dibuat seperti ini guys guys dan di ini yang bagian min sudah ditandai dengan kabel hitam ya guys dan ada tandanya juga nih guys nih tuh kan tulisannya ini min dan ini yang merah plus tuh ada tulisannya guys nah nyalainnya gimana ini sudah dipasangin saklar ya dari yang plus masuk saklar lalu pakai ini nih resistor mau yang satu kilo ohm atau 10 ohm enggak apa-apa ya yang penting pakai tahanan ya tapi lebih bagus itu 10 ohm kayak begitu guys oke kita langsung saja ya sambungin biar tidak nunggu lama-lama gimana cara nyambungnya nah untuk resistor ini ini disambungin ke bagian plus ya guys nah ini bagian plus nih baterai kayak gini ini gampang guys kalau mau pakai tempat juga bisa guys kalau ini sekolahnya udah di matiin kali guys nah ini bagian min sangat gampang simpel langsung jadi penerangan rumah di saat mati lampu guys nah kita coba lalu nyalakan guys oh nyalakan guys lumayan guys terang ini oh sekecil ini bisa terang mantep guys Oke sekian dulu ya ya informasi cara menyambung bekas panel LED TV bisa dijadikan blur atau alat penerangan di kalah mati lampu di rumah ya guys Oke sekian dulu dan terima kasih